Pemirsa ada beberapa gejala COVID pada anak, diantaranya sakit tengkorokan, sesak nafas, diare, mual, dan hilangnya nafsu makan. Sementara berdasarkan data kasus COVID pada anak di Indonesia, 2,9 persen terjadi pada anak usia 0 hingga 5 tahun. Sedangkan 9,7 persen menimpa anak-anak usia 6 hingga 18 tahun. Itu artinya dari 2 juta kasus COVID-19 Indonesia saat ini, ada sekitar 250 ribu anak terpapar virus corona. Berikut datanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!